Ya sementara itu pemirsa memasuki bulan suci ramadhan salah satu yang paling dicari oleh masyarakat Kota Lubuklinggau adalah pasar yang menjajakan menu berbuka yang mana untuk dijadikan wisata kuliner banyak warga bisa berburu berbagai menu makanan untuk berbuka puasa Ramadhan menjadi bulan yang paling ditunggu umat muslim banyak hal yang hanya bisa didapatkan saat bulan suci ramadhan saja setiap pasar daerah menjajakan dagangan berupa jajanan khas ramadhan dan menu berbuka puasa seperti di pasar Monik Sepati yang terdapat penjual yang menjajakan untuk minuman segar seperti cincau, cendol, kolang kaling, deling ma dan menu berbuka lainnya pedagang serba-serbi ramadhan Erlina menuturkan ia berjualan minuman menu berbuka hanya di bulan ramadhan saja dan ia menjual cincau, kolang kaling dengan harga 10.000 rupiah jualannya di bulan suci ramadhan baik yang itu jualannya kolang kaling, delima, cendol hijau itu harganya kalau kolang kaling 10.000 rupiah delimanya 35.000, cincaunya 20.000 rupiah ini banyak perkanyol, lebih laris daripada hari-hari biasa sementara itu, pedagang takjil lainnya yaitu Ati mengatakan ia juga berjualan hanya pada bulan suci ramadhan saja dan berjualan aneka menu berbuka seperti cincau dan puasa di tahun ini pembelinya meningkat cincau, cendol, blulu, lembuasa ini lalu ada dikit-dikit habis terus, dua hari ini habis ada dikit lagi pendapatannya? dapatlah 200-300 Mardiana, Selamparu TV, Melaporkan